Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan bahas tentang tools pembelajaran online Yang dari google Online learning adalah proses belajar mengajar Yang memanfaatkan internet dan media digital Dalam penyampaian materinya Metode online learning dianggap lebih detak Dengan generasi pelajar saat ini Yang dikenal sangat menyatu dengan produk-produk teknologi Hal ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi dalam dunia pendidikan Yang memiliki banyak manfaat Nah manfaat online learning yaitu praktis dan fleksibel Kemudian pendekatan yang lebih sesuai online learning Menggunakan pendekatan teknologi yang sesuai dengan pelajar masyarakat Maksudnya adalah Pembelajaran kita itu didukatkan dengan Apa yang mereka kerjakan sehari-hari Saat ini Setiap pelajar baik mulai dari SD, SMP maupun SMA Itu sudah familiar dengan handphone Sehingga pada saat belajar Mereka bisa menggunakan handphone tersebut Atau kita bisa menyelipkan pembelajaran dalam Waktu bermainnya Nah kemudian pengalaman belajar yang menyenangkan online learning Sudah melepaskan item-item pembelajaran di kelas Jadi nanti suatu saat nanti Guru akan tidak lagi menggunakan spidol dan papan tulis Tapi menggunakan pen digital Dan papan tulis digital Serta siswa juga tidak menggunakan catatan dan pulpen secara fisik Tapi menggunakan catatan digital Kemudian lebih personal Beberapa teknik online learning memungkinkan menggunakan materi-materi yang bersifat satu arah Seperti Youtube Namun bisa juga menjadi dua arah pada saat komentar itu bisa saling berbalas Nah kemudian dalam teknik penyampaiannya juga Misalkan ada direct message Ada direct message Sehingga bisa lebih private untuk bertanya langsung pada gurunya Berbeda dengan Kalau misalkan pemalu harus ada di grup Nah ini bisa direct message Bisa langsung ke gurunya Kemudian hemat waktu dan biaya Nah hemat waktu dan biaya Dimaksudkan adalah Saat ini Pemilihan sekolah tidak lagi berdasarkan pada Dekat atau tidaknya dengan rumah Tapi bisa juga berdasarkan kualitasnya Walaupun saat ini Dilakukan jonasi ya Yang tujuannya adalah menghemat biaya Sebenarnya tujuan jonasi itu Serta menstandarkan pendidikan di Indonesia Namun Dengan menggunakan pembelajaran online Ini lebih hemat lagi Karena tidak ada lagi Tidak ada lagi uang saku dalam belajar Uang saku dalam belajar bisa dipindahkan Alokasinya ke penggunaan data Nah penggunaan data pun juga Tidak hanya dalam untuk belajar Tapi bisa untuk komunikasi lainnya Kemudian manfaat online learning lainnya adalah Mudah didokumentasi Kemudian yang pastinya adalah Ramah lingkungan Dimana materi belajar Itu bisa reusable dari tahun ke tahun Kemudian bisa diupdate Tanpa harus ada biaya-biaya percetakan Dan tidak menimbulkan tampak nantinya Kemudian yang saat ini Free online tools yang paling sering kita gunakan Adalah dari Google Walaupun ada beberapa perusahaan besar Yang kita kenal saat ini Seperti Google Twitter Kemudian Meta Yang mempunyai Facebook Dan Whatsapp Kemudian ada juga Telegram Nah perusahaan-perusahaan itu Melahirkan sebuah Tools untuk belajar Nah yang kali ini akan kita bahas adalah Tools yang dari Google Di sini sangat banyak sekali Tools yang diberikan oleh Google Jadi di sini adalah pengelolaan toolsnya Kemudian Google Itu adalah mesin pencari terbaik Saat ini Kemudian ada Map Di sini untuk pencarian lokasi Yang library-nya dimanfaatkan oleh banyak aplikasi Kemudian di sini juga ada Translate Dimana kita sudah tidak perlu bingung lagi Dengan bahasa-bahasa Non-bahasa Indonesia Kita bisa Translating dari segala bahasa Kemudian di sini juga bisa untuk penyimpanan foto Kemudian bisa juga untuk video Baik panjang maupun pendek Kemudian kita juga bisa membagikan aplikasi Melalui Google Play Kemudian kita bisa juga menggunakan news Kemudian kita menggunakan email Kemudian kita menggunakan meet Untuk belajar secara sinkronus online Kemudian kita juga bisa chat Dengan orang yang kita kenal Kemudian ada juga ada kontaks Di mana kita bisa menyimpan database teman-teman kita Melalui kontaksnya Google Kemudian ada juga Drive Di mana Kesemua ini Data ya Kecuali YouTube Itu disimpan di Drive Kita punya jatah 15GB Di Google Drive Kemudian ada juga kalender Dimana kita bisa menyimpan event-event kita Disimpan dalam kalender ini Kemudian ada slide Di mana kita bisa membuat slide presentasi Tanpa harus menggunakan flash disk Kemudian kita bisa run dimanapun secara online Kemudian ada doc Kita juga bisa menulis secara online Tanpa harus memindahkan dari satu file ke file yang lain Kita bisa menulis secara online menggunakan Google Doc Kemudian ada shift Ini fungsinya sama dengan Microsoft Excel Namun adanya di Google Kemudian ada lagi Google Earth Google Earth ini untuk Mencari hampir sama dengan map Hanya 3 dimensi Kemudian ada Google Ad Kemudian ada form Nah ini yang sedang shift ya Google Form dimana kita mau mencari data Kita gunakan Google Form untuk mendapatkan data Dari orang-orang yang kita butuhkan Nah yang dahulunya menggunakan kertas Kemudian ada proses akumulasi Dengan menggunakan Google Form ini Kita bisa langsung dapat sangat berjalanan Biasa sekali pada saat pandemi Dimana ini digunakan Banyak digunakan oleh sekolah untuk belajar Semua dari yang ini Hampir semuanya gratis Kecuali Google Play Google Play untuk Kita mempunyai akun disini harus Registrasi 25 dolar Nah tapi Untuk Penggunaan lainnya Itu free Nah Dari semua ini Kita akan mulai Belajar Dari mulai membuat akunnya Saya rasa semuanya sudah punya Tapi Kita ulang lagi secara sadar Jadi kalau yang kemarin Kita buat itu terpaksa Jadi kadang-kadang Satu seumur hidup Nah kita tidak pernah Membuka lagi Sehingga kita mungkin lupa Yang pertama kali Yang harus dilakukan adalah Kita buat Akun ini Bisa menggunakan nomor handphone Bisa juga Tanpa verifikasi nomor handphone Tapi baiknya Membuat email Google Atau akun Google Itu harus Tersambung dengan HP Supaya bisa Aman Ya Karena ada verifikasi Dua langkah Dimana Pada saat akun kita Digunakan oleh orang lain Maka dia akan verifikasi Ke handphone Kecuali handphonenya juga Ikut hilang Maka akan hilang semuanya Nah kita mulai saja Bagaimana cara Untuk Membuat Akunnya Pertama-tama Kita buka Gmail nya Ya Kita buka Gmail nya Nah misalkan Seperti ini Kita buat Akun baru Ya Kita buat akun baru Disini Sudah ada Yang login Saya coba Ke Tempat yang Belum ada Login nya Misalkan Ini ya Kita mau Latihan Caranya Kita buat dulu Disini Ini kita mau Add ya Kita mau add Akun baru Ya Dengan user Baru Nah disini Kita mau Buat Disini Akan Kita buat Di new chrome Ya Continue Continue with that Account dulu Kemudian Kita buat Disini Misalkan email Nah disini adalah Customize Google nya Kita misalkan Kasih gambar Apa Misalkan kita kasih gambar Bola Ya Kita kasih gambar Bola basket Kemudian Kemudian namanya email Kemudian Sam dari Warna ini Ya Kita bisa gunakan warna Hijau dan lainnya Kemudian kita juga bisa simpan ini di Create Create sebagai desktop Shortcut Ya Nah misalkan kita warnanya Hitam Ya Ini customize warnanya misalkan hitam Nah seperti ini Kalau kita down Maka akan muncul seperti ini Nah ini adalah Google yang belum mempunyai Akun Ya disini belum ada Nah sekarang Kita mau buat akunnya Kita bisa Klik disini Begin akun Google akun ya Create an akun Disini Nah sekarang kita bisa buat akunnya Misalkan Kita buat namanya Silahkan buat nama Masing-masing Misalkan namanya Cuman satu Kata Maka kita bisa ulang kata itu Jadi seperti ini Kemudian emailnya Kita bisa buat email Yang tidak Dimiliki oleh orang lain Misalkan Email pjg Kita klik disini Nah disini Sudah ada yang punya Ya Nah disini yang tersedia Disini sudah di Dikasih Rekomendasi Bahwa Ini loh Email yang bisa dipakai Kalau yang ini Sudah ada Misalkan Saya pakai email ini Email pjg13 Oke Kita buat sandinya Misalkan Sandinya adalah pjg Saya tampilkan Pjg 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 Pjg13 Ini ada 8 karakter Cukup ya Disana Gunakan Campuran Turuf Angka Dan simbol Misalkan Saya kasih simbolnya Di depan At Pjg YIN 13 Ini kita konfirmasi At Pjg YIN 13 Kemudian Berikutnya Atau misalkan Kita bisa pilih Loginnya saja Kita pilih berikutnya saja Supaya bisa Kelihatan Oke Nah disini Meminta Nomor handphone Ya Meminta nomor handphone Silahkan Masukkan Nomor handphone Misalkan Ini ya Alamat Email Pemulihan Ini opsional Kalau opsional itu Tidak perlu diisi Ini pun sama Sebenarnya opsional Jadi tidak diisi Tidak apa-apa Nah sekarang Coba kita Coba tidak diisi Kita coba Tidak diisi Yang opsional Kita tidak usah isi Sekarang kita isi Ini saja Misalkan Ini Bulan November Tahunnya Ini harus diatas 18 tahun ya Kalau misalkan Kurang dari 18 tahun Itu Akan jadinya Untuk anak Oke Misalkan ini Kemudian kita klik Berikutnya Mau tidak Oke Mau ya Kemudian Saya setuju Nah Sudah Jadi Di sini Nah sekarang Kita sudah punya Namanya Emailnya Adalah Email PJJ13 Add email Ya Nah Supaya tidak lupa Kita harus simpan Data ini Di tempat Yang aman Misalkan Kita punya email Namanya Tadi Bukan baru Baru aja lupa Email PJJ13 Email PJJ13 Ad Email Kemudian Passwordnya Passwordnya Tadi Kita sudah Buat Add PJJ 13 Atau Kita ganti Emailnya ya Atau kita ganti Emailnya Kita akan Info pribadi Di sini ada Info dasarnya Ya Kemudian Di sini Belum Dimasukkan Nah Sandinya Oke Kita buat Sandi baru Ya Kita buat Sandi baru Misalkan Kita buat Add PJJ JIN 13 Kita buat Sandinya ini Kita simpan Supaya kita ingat Namanya Apa Jadi bisa Dirubah Lagi ya Add PJJ JIN 13 Sirbon Oke Sudah diganti ya Sandinya Sudah diganti Sekarang Kita lanjutkan Datanya ya Ini sudah selesai Berarti ya Nah Sekarang sudah selesai Maka kita bisa Gunakan akun-akun yang ada disini Misal disini mau nambahkan foto Sorry Kita lanjutkan disini dulu Informasi pribadi Kemudian kita mau ganti Foto Ya Kita mau ganti foto Kita bisa Tambahkan foto Caranya Kita pilih fotonya Misalkan foto yang ada di ilustrasi Atau foto yang ada di komputer Misalkan foto yang ada di komputer Kita bisa upload dari komputer Kemudian kita pilih Fotonya Ya Kita pilih fotonya Misalkan foto Seperti apa nih Oke Yang Mana ya Misalkan fotonya Ini Oke Misalkan Kita kecilkan Ya Seperti ini Kita bisa Tarik Sampai Secukupnya Kita bisa gunakan Seperti ini Oke Kalau sudah Kita simpan sebagai foto profile Nah Sekarang Sudah Oke Sudah oke Disini ada fotonya Selanjutnya Layanan yang ada disini Kita bisa langsung gunakan Misalkan kita gunakan Mail Maka disini Ada Gmail nya Ya Untuk Gmail ini Kita bisa Gunakan untuk Sebagai Email Email Yang Forwarding Ya Forwarding dimana Email nya Pada saat Ada Email kesini Maka Akan diteruskan Ke email utama Itu namanya Email Forwarding Ya Oke Kemudian Ini Tentang email ini Mungkin Biasa saja Ya Sebagai Sebagai Sarana untuk Menyimpan data Juga bisa Menggunakan email Kemudian kita lanjut Lagi Kita lanjut Lagi Kita menggunakan Youtube Ya Kita menggunakan Youtube Maka kita akan Masuk Dalam Kanal Youtube nya Ya Kita akan masuk Dalam Kanal Youtube nya Seperti ini Kemudian Kita bisa Lihat di Youtube Studio Seperti ini Ya Oke disini Ada Ada Ini ya Ada apa namanya Tools baru Dimana Youtube itu Membuat Add Ya Supaya bisa Digunakan Untuk Membuat Channel nya Ya Kita misalkan Kita buat channel Disini Kita buat channel Misalkan namanya Ini ya Channel nya Namanya Saluki PJJ Ya Sebutan channel nya Nanti kita bisa Ubah Nama Terutama ya Kalau sebutannya Sudah jadi Oke Nah Sekarang sudah ada Kita sudah masuk ke Youtube studio Ya Kita bisa Cek disini Namanya Kita juga bisa Edit ya Di customize Disini kita bisa Ada Telan Kemudian Oh Bukan disini Bukan disini Ada di Customize Penyesuaian Dalam bahasa inggrisnya Kemudian disini ada Info dasar Nah Ininya kita Ganti Ini nama channel nya Misalkan namanya Seperti ini Oke Nah Sekarang sudah Jadi Youtube kita Tinggal Mengupload Ya Tinggal mengupload Datanya Nah Sekarang Kalau Tugas Dalam bentuk video Mungkin Bisa Direkam Kemudian Di upload Kedalam channel nya Masing-masing Nah Youtube juga Bisa jadi Sebagai Sumber Penghasilan Ya Tapi ada syaratnya Yang pertama Syaratnya adalah Harus Mempunyai Seribu Subscriber Kemudian Jam tayangnya Harus Empat ribu Jam tayang Dalam satu tahun Nah Nanti Bisa di cek Disini Hasilnya itu Ya Hasilnya di Analytic Nanti bisa di cek Nah Sekarang Kalau misalkan Kita sudah Mempunyai Videonya Ya Atau Misalkan Direkam Dari Device Yang lain Ya Misalkan Kita mau upload Misalnya Seperti ini Kita upload Kemudian Kita Ini pilih Ya Kita pilih Videonya Misalkan Dari Handphone Atau Membuat Sendiri Dengan Menggunakan Ini ya Dengan Menggunakan Tools Nah Sekarang Ini Contoh Ya Saya punya Video Tidak ada Videonya Tidak ada Videonya Oke Sekarang Saya coba Dari Upload Oke Dari HP Ya Kita coba Upload Video Misalkan Video ini Kita upload Nah Disini Kita tulis Judulnya Misalkan Judulnya Adalah Jalan Jalan Ya Nah Terus Disini Nanti Kita bisa Bikin Playlist Kita bisa Bikin Playlist Misalkan Disini Wisata Kemudian Kita buat Kita masukkan Kedalam Playlist Wisata Selesai Kemudian Ini Misalkan Tidak Ditonton Untuk Anak-anak Nantinya Kita bisa Dapat Iklan Ya Kalau Misalkan Kemudian Kita bisa Load Lagi Disini Kita bisa Tambahkan Elemen Kita bisa Tambahkan Card Boleh Disi Boleh Coba Tidak Disi Ini Ada Pemeriksaan Hak kita Tidak Ada Masalah Yang Berikutnya Boleh Dikampilkan Secara Pribadi Atau Secara Publik Misalkan Secara Publik Seperti Ini Kita Publik Ini Nanti Nanti Akan Ditunggu Beberapa Saat Kita Bisa Lihat Dari Konten Tadi Kita Bisa Lihat Ini Sudah Dikari Akses Videonya Ini Contoh Dari Upload Video Nah Sekarang Kita Masuk Ke Pembelian Disini Pertemuan Berikutnya Kita Akan Bahas Google Home Baik Itu Saja Tentang Akun Di Google Tadi Saya Sudah Bahas Dua Email Dan Youtube Nanti Akan Kita Bahas Tentang Google Home Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima